Jadi kemarin-kemarin tuh viral tuh gue stress, bukan happy, tapi itu namanya bukan sih, iya. Cier, gue ngefans banget lagi, wih, cakep banget aslinya, wih, wih. Kalo ngomongin gemeter, lo setelah ketemu gue, karena gemeter. Oke, Andika Pratama. Yes. Yes, atau no. Apa tuh? Andika Pratama memulai karir di dunia entertainment sebagai vokalis nyanyi dari kafe ke kafe, yes or no? Yes, tapi gak di Jakarta. Ya, di Malang. Di Malang, bener. Anak band. Vokalis. Vokalis. Karena gak bisa memikirkan alat musik. Oh, gak bisa. Jadi impiannya waktu itu emang jadi rockstar. Tapi kenapa jadi pelawak itu? Sepertinya tuntutan bertahan hidup harus membawa saya ke arah sini. Yes or no? Yes atau tidak? Iya. Yes atau no? Andika Pratama merasa lebih lucu sekarang dibandingkan dulu. Yes. Karena sekarang support sistemnya ngebantu gue untuk grow up. Jadi karena sekeliling pelawak semua. Iya. Terus mereka ngebantu ningkatin percaya diri gue sama ngebantu gue tumbuh aja. Awalnya gue gak pede. Ditawarin lapor pak, gak ada prediksi lapor pak bakal segede ini kan. Tapi kan ada yang lain-lain juga lucu-lucu juga. Komedian juga. Enggak sih gue gak pernah merasa lucu. Karena biasanya tugas gue tuh cuman mancing doang. Oh mancing. Jadi biar orang lain yang lucu. Nah di lapor pak ini gue kebantu sama temen-temen untuk. Udah lu berani aja apa yang di kepala lu keluarin aja ntar kita bantu. Gitu. Oh makanya. Jadi merasa lebih lucu sekarang. Oh gitu. Makanya sekarang. Yes. Atau no. Apa tuh. Merasa terbebani menjadi Lord Andika. Wah. Yes. 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 Itu gak gue rencanakan untuk viral. Tapi memang gue kalau bikin materi. Memang gue relating sama cerita. Lo bikin materi. Iya. Jadi gue itu nulis di handphone. Jadi gak apa yang lo bikin saat itu lo? Enggak. Gue gak improvisasi. Bahkan untuk hari ini tuh. Gue bikin materi. Tuh. Tuh. Ini buat acara BNI ya. Gue bikin rapnya dirumah. Terus gue hafalin gitu. Tuh. Ya ini yang materi tadi kok belum nyampe. Dari tempat Ariel. Oh Ariel Tatum gitu. Itu gue tulis semua. Oh itu gak bukan tadi. Sorry lagi shoot. Sini lo. Sini lo. Sini lo. Ya udah hasil aja. Siapa tau tambah banyak viewersnya. Gue gak bisa improvisasi sih. Lebih tepatnya. Oh jadi semua lo tulis dulu. By design. Sorry agak dikit. Po. Lo belum masuk circle artis yang ini Po. Iya belum. Belum masuk. Belum punya Alphard. Lo artis kalo belum punya Alphard. Gitu. Oke. Jadi by design itu cara gue belajar. Jadi skripnya apa. Gue bedah skripnya kayak ngebedah skrip film. Kalo lo film kan. Kenapa ya gue ngomong ini. Motivasinya apa ya. Emosinya apa. Pasti lo bedah kan. Lo ngejar temen-temen yang gak nulis. Terus mereka apa ya. Improvenya tuh tiba-tiba keluar. Ya betul. Itu kan sulit. Padahal lo udah ngafalin itu tiba-tiba. Eh meleset kemana. Ya. Gak semua bahan yang gue tulis keluar memang. Tapi kan ada jalan cerita yang harus dijalanin kan. Nah di jalan cerita itu biasanya yang gue nyelip-nyelipnya. Misalnya oh relate nih hari ini ngomongin temanya ada pejabat korupsi. Katakanlah gitu ya bintang tamunya ceritanya tentang itu. Gue bikin materi tentang yang sindiran-sindiran politik. Atau pelesehatan-pelesehatan apa gitu. Gak takut. Takut. Tapi kok tetep konsisten nih. Enggak sekarang udah gue kurangin. Tapi kan kita maunya gitu. Iya sih. Kan kita juga ada temen yang mau mengambil. Iya. Tapi kita iya diomongin sama Nika. Bagusnya ya. Bagusnya kalau misalnya memang itu diapresiasi positif. Itu bisa jadi suara kan. Iya. Ketika itu viral memang bisa jadi suara gitu. Bener. Tapi gue kadang-kadang yang takutnya adalah gini. Gue takut. Itu omongan bener gak ya. Gue nyinggung pihak tertentu gak ya. Nyinggung bendera tertentu gak ya. Atau nyinggung nama orang gak ya. Itu yang gue hindari. Jadi selama mainnya masih di permukaan. Hmm. Deket-deket jurang gak apa-apa deh. Gitu gue bawain. Pokoknya tiap gue nulis tuh selalu gue pikir. Duh nanti kalau viral gue kena masalah gak ya. Gitu. Jadi kemarin-kemarin tuh viral tuh gue stress. Bukan happy. Tapi kayak. Wah gimana nih. Wah gimana nih. Apalagi banyak orang yang. Ya biasa lah. Ada orang-orang. Sebagian orang yang tersinggung juga. Masa sih. Ada. Ada pendukung. Pendukung fanatik untuk orang-orang tertentu. Atau bendera-bendera tertentu. Nulis di komen. Agak tersinggung dengan kalimat itu. Ada juga. Masa sih. Serem, serem, serem. Main di pinggir jurang tuh serem. Gak apa. Tapi adrenalin tetep ini ya. Kayak. Iya, iya, iya. Kalau lewat, lolos tuh kayaknya. Iya. Kemeter ya. Ada dikit ya. Bener, bener, bener. Yes atau no? Apa tuh? Kalau ngomongin gemeter. Lo setiap kali ketemu gue. Emang gemeter? Iya. No. Iya. Gue udah mengakui ya. Waktu itu di konten gue kan. Gue udah mengakui. Jadi dulu gue pertama kali ketemu dia. Itu serem-serem gitu kayak. Masa ya ampun? Enggak. Sorry ya. Lo jadi artis kan gue belum. Waktu itu. Oh gitu. Dan Luna ini kan dulu. Wah. Sekarang udah temenan ya? Enggak, sekarang udah temenan. Sekarang udah temenan. Dulu imajinasi para laki-laki tuh kan. Wanita cantik salah satunya Luna Maya. Terus gue ketemu sama lo di Chiwok. Ngerti gak lo? Gue masih belum jadi artis diajak. Bentar, Chiwok itu kan Bandung? Bandung, emang. Lo di inbox kan? Enggak, gue belum. Gue belum syuting. Belum syuting. Belum syuting. Jadi gue diajakin temen gue ke Bandung. Terus abis itu kita lagi mau ngantri lah masuk ke satu tempat gitu. Terus gue liat. MSC ya? Iya. Betul. 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 Betul sekali. Dulu kan booming banget kan itu kan. Enggak aja ke Bandung cuma mau ke Emily. Iya bener. Gue juga dulu tujuannya ke Bandung cuma mau ke situ. Wow. Dateng lah pas ngantri. Gini. Itu Luna bukan ya? Gue single-single temen gue. Itu lu namanya bukan sih? Iya. Cier gue ngefans banget lagi. Gimana nih? Banget aslinya. Wih. Gitu. Iya. Belum sepeda itu. Belum sepeda itu. Wih. Gue ceritanya ya om. Iya. Dan waktu itu gue di konten gue. Gue mengakui. Kalo. Kalo dulu gue ngefans banget sama. Lu gitu. Terus waktu kita. Pertama kali kerja bareng. Ya meskipun gue udah pacaran mausi saat itu. Tapi masih ya. Hehehe. Masih begitu. Iya karena gue gak mungkin ngomong gitu. Kok kenapa baru ngomong? Iya karena sekarang. Kita udah berteman. Iya kan. Kita udah berteman. Gue udah berkeluarga. Jadi. Waktu gue ngakuin itu di depan bini gue. Bini gue juga kaget kan. Reaksinya kan. Oh gitu. Hehehe. Karena gue belum pernah cerita ke siapa-siapa. Gitu. Jadi dulu gue sangat mengagumi sosok Luna Maya. Waktu kemunculannya iklan. Sabun. Itu. Oh my god. Aku terharu. Gitu. Dulu kan infotainment mukanya dia terus. Iya. Aku gak nonton banget infotainment. Sementara aku hanya anak daerah yang nonton check and recheck. Dan melihat idola aku. Rudolamaya. Gitu. Ya aku tau. Ya aku makasih loh. Ya ya ya. Beruntung loh lu sih dapet kamu. Ya aku tak bisa nanti. Ah, aku makasih loh. Tadu. Oh. Oh ya. 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 Oh ya.